Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Kang Kanda Englar Indonesia Sampai sekalian sekarang tanggal 31 Agustus ya, atau 30? Pokoknya sekarang hari Kamis ya, Agustus Sampai sekalian, saya ada di Denpasar, ini Jalan Mengeradatta Kebetulan ini kantor saya ada di sini Di sebelah sananya, di puluh demaknya, itu rumah ya, mes ya Untuk beberapa karyawan Dan saya, kita, saya akan jalan kaki Dari puluh demak ya, sekitar Mahindrata Atau kalau anda tahu, ke umpar barat Ke sebelah utaranya Saya akan jalan kaki ke Kutu ya, ini dipertirakan Dari Google Maps sekitar 9, sekian kilometer ya Oke, sekarang pukul 6 lewat 27 waktu Sembarat Oke, semak terus bersama Kang Kanda Englar Indonesia Oke, sama sekalian Ini nampak suasana di pagi hari di Denpasar Ini jalan Mahindradata Dan nanti di depan akan ada pertemuan dengan Tuku Umar Barat Nanti saya akan ambil jalur Dari Tuku Umar Barat ini Nanti menembus Memotong jalan Tuku Umar Barat Lalu nanti belok kiri ya, nanti Mentok sampai mentok jalur utama ini Nanti kita masuk ke Imam Bojol Ini dari Imam Bojol Kita belok kanan Dan nanti perempatan nanti ke arah Bepas ya Dan saya akan lurus, tidak akan mengambil ke bepas Tapi saya akan lurus Nanti mengarah ke langsung ke Patek Kutu Oke, dipertirakan sekitar 8 kilo Dan ini merupakan persiapan saya juga untuk Muncak ke Rijani Sampai sekalian, saya sudah disana Mahindradata Yang kesan itu Tuku Umar Barat Dan kesanannya adalah ke Tuku Umar Yang awalnya ya Oke, dan kita akan menuju langsung ke Sampai Mentok Sampai Mentok ke Mahindradata di sini Nanti kita belok kiri ya Dan kita langsung tembus ke Imam Bojol Oke, dan trotoarnya mantap Ini jos sekitar 5 tahun terakhir ya Kalau tidak salah ini pembangunannya Sepanjang jalur Mahindradata Sudah bagus ya trotoarnya Ada untuk sahabat-sahabat kita juga ya Jalur khusus ya Yang Tuna Netra dari sebagainya Kita menuju ke Sanur Menurut sedua Sebetulnya ke kanan ke Kute ya Cuman saya ingin mengambil lebih jauh lagi aja Jadi kita ingin belok kiri Oke, untuk Tadi saya bilang Orung nasi ya Orung surya Ini udah nih Saya suka di sini kalau makan Atau nanti kalau malemnya Anda bisa makan di sini Ada sate kambing ya Eh, sate kambing Ya, sate rasop kambing ya Enak banget ya Enak banget ya Enak banget ya Nah ini, sate kaki kambing Ini bukanya malam Kita sudah mentok lagi di pertinggalan Tembus dari jalan gunung seputan ya Yang tadi gunung seputan Juga ujung dari perdamaian Radata Dan saya sekarang masuk ke gunung seputan Dan kita mentok ke depan Belok kanan itu masuk ke Imam Bonjol ya Oke, kita akan masih Ini jalan Imam Bonjol ya Ke arah sana itu Ke arah Denpasar Kota Yang ke sini adalah Ke arah Patek Kute Jadi jalan yang sebelah kanan ini Ini dulu saya tahu persis Pembangunannya Karena saya lama di Bali ya Selalu ke Bali maksud saya Sering ke Bali Jadi ini adalah Merupakan saluran air Atau sungai lah ya Dan sekarang ini Di atasnya Sekarang menjadi jalan Dan kalau Anda Masuk ke bawah sungai ini Anda bisa berjalan Jalan kaki Nah ini sama-sama nih Ini untuk ases ke bawahnya nih Tuh Tuh kan Ada tangga Untuk masuk ke sungainya Oke Ya jadi Untuk kelebaran jalan Imam Bonjol ini Saya tahu persis ya Karena jalan itu Itu hanya itu Ini sebelah kanan Kayak sebelah kiri ya Ya mungkin setengahnya Tamah jalan ini ya Tempat kesana Sehingga kemacetan itu Sangat luar biasa Disini adalah seluruh sungai Ini yang jalur Apa Kanan ini ya Sekarang menjadi Jalan Di atas sungai Ya sama sekali Disini merupakan Kenangan saya juga Di depan tuh Yang ada Alpamat ya Ada Ada Nah di sini Itu adalah Saya pernah Menikmati durian Bersama Kang Diana Mulyana ya Dulu masih wakil wali kota Saya sama-sama disini Menikmati durian Dan Balap makan durian Pak kuat-kuat Nah ternyata beliau luar biasa Makan durian Sekolah Dasar Negeri 13 Pasar ya Tuh anak-anak lucu lucu Jadi bajunya baju Teragam Dan sebagian Sedang melakukan Ibadah Pagi hari ya Tuh Tuh Oke ini ada di Sekolah Dasar Negeri Kemacutan Sekolah Dasar 13 Oke Bersama kakak anda Jadi sekarang Untuk Alat transportasi Metro Dewata Ternyata sudah bagus sekarang ya Sudah jalan ini jalurnya Jadi sekarang Udah nyaman nih Bagus-bagus lagi Memang sih Beberapa Waktu lalu Saya pernah melihat Cuma memang Saya sendiri belum pernah nyoba ya Tapi saya Saya akan coba nanti ya Untuk Supaya tahu Jalur-jalurnya Ketika anda ke Bali Itu tidak perlu Siapa mobil ya Anda bisa menggunakan Transportasi hukum Kalau memang di Bali ini tidak ada Tidak angkot ya Beda dengan di Bandung Hehehe Oke lanjut ya Ini transportnya Aku tanpa modanya Sobat sekalian Ini tuh Transportasi ekonomi Mudah nyaman Teman namanya Tuh Mantap ya Jadi ada buruk halte Di sini Tandanya apa Tuh Nggak ada ya Nggak ada ininya Ini TSM ya Ini TSM ya Oke Lumayan Perjalanan di Bali Karena Suaca Bali kan panas ya Jadi keringatnya enak Saya udah mulai keluar keringat nih Sudah agak jauh lah ya Perjalanan Dan sekali lagi saya disini Pernah menikmati ya Tadi sekitar satu kilo Menjelang Transstudio Mall Saya pernah Menikmati kopi Lalu Di pinggir jalan ya Lalu Duren Bersama Liana Muliana ya Dulu Beliau masih Wakil wali kota ya Saya sudah Nembus di perempatan Antara Imam Bonjol Bersama Jalur Ini ya Gerirud Atau jalur Ngurah Rai nih Kekiri itu Menuju ke bandara Ngurah Rai Atau ke tol Juga sama Nanti ke tol Laut Bali ya Kesana Saset Rud Ini ya Kita sudah masuk ke Jalan Raya Kuta ya Ini Karena agak sepi ya Kalau dulu sebelum ada Jalur bepas ya Atau Saset Rud Ini mengacetnya Luar biasa nih Sekarang ada banyak alternatif ya Menuju Pantai Kuta ini Oke Bios Ya sempat sekalian Saya sebentar lagi Akan tiba di Pantai Kuta ya Itu Penempatan ke arah Simpang Siur ya Ini dari Denpasar Kota Dan itulah ke Pantai Kuta Oke Saya akan nyeberang Kita akan mengarah ke arah Pantai Kuta ya Harusnya belok kanan ya Disini juga bisa nih Oke Tapi saya gak mau ya Supaya kita lebih jauh Jalannya Itu misalnya ke Pantai Kuta Oke Kita kesini aja nih Oke Itu gak jadi sampai sekarang Saya ikuti aja jalur disini ya Apa namanya Apa namanya Saya hanya ingin mendapatkan angle yang bagus Menurut saya disitu ya Karena disitu nanti akan ada Apa namanya Area yang Yang mantap Buat saya shoot ya Buat teman-teman sekalian Oke simak terus ya Sampai sekalian Saya sedang menuju ke arah Pantai Kuta Dan Saya baru nyadar Dompet Tidak kebawa Sehingga ketika Baru saya mau beli Loh kok dompet gak ada Jadi saya harus nyari rumah makan Warung yang ada Kirisnya ya Oke Dan kebetulan Saya di Bali memang Salah satu konsep bisnis saya adalah Sistem pembayaran ya Yaitu menggunakan kiris Jadi promosi Joss Sempat sekalian Tiba saya di desa adat legian Tapi bukan pas kejadian pemboman ya bukan ya Ini saya sudah masuk ke area desa adat legian Akhirnya saya sudah mendekat sebetul lagi di depan Pantai Kuta ya Oke semak sekalian Beginilah suasana pagi hari ya Tempat pada pukul 7.35 Berarti saya perjalanan sudah satu jam pas Ini dari tadi Tepat di Mesa ya Sampai kesini berarti sudah satu jam Mantap ya Joss Semak sekalian Inilah Jalur sepanjang jalan legian ya Tidak seperti dulu ya Meskipun pagi-pagi Biasanya para turis disini Banyak banget ya Dulu ya Nah sejak covid Lalu juga ada peralihan sepertinya Kesukaan para turis Itu sekarang pernah kumpul lagi di luar Kuta ya Saya pernah pikir konten sebelumnya ya Itu ke sebelah utara ya Sebelah Utara Kuta Atau Ke Denpasar Utara ya Denpasar Utara ya Dan juga termasuk ke Bali Utara ya Sekarang para turis lewat ke sana Nah jadi dari sini Seperti biasa Masih sepi ya Sepat sekalian Tapi kalau sekali Kalau dulu Biasanya kalaupun seperti ini Biasanya ada Apa Para turis-turis yang Banyak yang jalan kaki Tidak terasa Saya perjalanan sudah Di sepanjang jauh legian Sepat sekalian Dan sekali lagi Kenapa disini sepi ya Padahal sudah jam 8 Kurang 4 Jam 8 Kurang 1.4 Namun ternyata Kondisi di legian Sepi ya Karena seperti yang saya sampaikan Bahwa Para turis Terutama Macanegara Itu lebih memilih Di Denpasar Utara ya Atau Bali Utara ya Saya pernah mengangkat juga ya Sekali lagi di Konten sebelumnya ya Ya sempat terus Bersama kekendak Masa legian Sebenarnya saya bisa masuk ke sini Itu jalan Benesar ya Di sini ada hotel tersembunyi Power point ya Ada beberapa pop Ini tinggal jalan Ke satu ke pantai Cuma di tengah-tengah Tengah-tengah Kutu disana Oke Dan saya tidak mau Kita akan dari awal kutu ya Dan nampak disini Area di legian Sudah mulai Ada Ini ya Aktivitas di pagi hari ini Sementara beberapa Cafe pun sudah buka ya Oke Semak terus bersama kekendak Engler Indonesia Kenapa kan di legian Ya Ini memang sangat drastis ya Di samping dulu ada kejadian bom juga ya Legian dulu menjadi primadronanya Terutama di dunia malam ya Di sini banyak sekali Ruko-ruko atau warung-warung yang Tutup sama sekali malah ya Ya bener-beneran segera bangkit kembali ya Ini lah dulu yang dibom ya Nah ini Samanya juga nih Masih dulu dibangun Dan Apasih ada Tugu ya Ada Monumen Tentang Para korban ya Yang dulu sempet Bergelimangan ya di sini ya Ini lah tugunya nih Monumennya Tuh Itu Monumennya Tuh Di sini nama-namanya Ya nama-nama yang korban Terutama kebanyakan dari Australia Sobat sekalian Dan semoga Kembali cepat pulih kembali ya Oke dan napak kelagian Pada pukul 8 pagi Sepi ya Berarti Monumen ini menjadi sejarah Apa Mengenang ya Masa kejadian Ketika ada pemboman pada waktu itu ya Dan saya Beneran di Di belakang saya itu adalah Monumen Ketika ada pemboman waktu itu ya Di Darah Legian Korbannya ratusan Dan Banyak juga KP-KP Dan beberapa tempat ya Yang tentu mengalami kerusakan Korban ada yang dari luar negeri ya Atau juga dari berdomestik kita Masa para pedagang ya Oke semoga Indonesia aman ke depan Dan terus Tetap menghormati Salih berhormati maksud saya Dan Kita tetap Buang keadaan damai Kita bersama Kakanda Engkri Indonesia Ya baik sempat sekalian Kita sudah tiba di Penempatan ya Yang menuju ke Pantai Kutu Kesana ke Denpasar Kutu lagi Oke Dan saya dari arah bandara ya Ya di mana juga bisa sih Oke Dan kita langsung ke pantai Dan Sengaja saya arah sini Supaya saya nanti berada di Arah barat ya Arah barat Pantai Pantai Kutunya Oke Dan ini lah Situasi UMKM nya Para pedagangnya Dan situasi tulis-tulisnya Sampai jam segini Ternyata masih Sepi ya Sudah jam 8 Sudah lebih 10 Waktu disini Waktu disini Bagian tengah Di depan Sudah ngapak ya Pantai Kuta Nah ini Nah ini Ya ini yang warna Nah ini pipinya nih Nah Oke Mungkin teman-teman Sudah mengenal ya Itu dari arah bandara Atau dari arah selatan ya Tuh Akhirnya kita ke Pantai Kuta Seperti itu di depan Dan Sampai sekarang informasi Sudah 2-3 bulan terakhir ini Sudah ada perubahan ya Pembangunan Jadi Kalau dulu di Bali Eh di Kuta itu Menjadi pusatnya Untuk Berjemur ya Hahaha Siapa yuk Mungkin 10 tahun yang lalu Atau 5 tahun yang lalu ya Karena terakhir-akhir ini Karena terjadi Abrasi ya Sehingga ada Pembangun Kot Denpasar Eh Disini dibangun Apa Semacam benteng ya Kalau anda pernah Dilihat di Kutunya Yang ke arah bandara ya Itu kan lihat Ada benteng-benteng batu ya Nah sekarang seperti itu Kutu yang Sebelah sini juga ya Oke nanti kita akan simak ya Sebelah kita di jalan-jalan Dan juga ada Sekarang di Pantai Kutunya Ada tempat jalan kaki ya Dan malah ada mainan ya Saya pernah membuat konten juga Silahkan kalian bisa dilihat Sekarang di shot saya Ada Tentang Pantai Kutu Sekarang sudah berubah Menjadi Ada beberapa kegiatan Anak-anak Terutama anak muda ya Sekarang alhamdulillah Saya sudah tiba di Pantai Kutu Ada disini ada temen saya Lagi tidur disini Nanti saya jalan dulu aja Kalau sudah ketemu Saya pasti ngobrol Tidak ada temen-temen saya Gepada ginep disini Oke dan ini adalah Sampai sekarang nampak ya Sekali lagi di Pantai Kutu Sedang ada Perbaikan ya Karena ada abrasi Sehingga Ada penahan Ombak ya Dengan ditumpukan Batu Batu-batuan Oke Nanti kita masuk ke dalam ya Saya tiba di Pantai Kutu Dan ini Pantai Kutu Paling Barat ya Dan disana ada tempat Pantai Kutu Dan ini lah Pantainya ini Sekali lagi Sekarang Pantai Kutu Sedang ada perubahan ya Karena abrasi yang luar biasa Sehingga Ini Ada perubahan ya 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 Sekarang Sekarang ada tempat jalan kaki Ini Sudah saya bikin juga Beberapa Bulan lalu ya Di konten saya Tentang Pantai Kutu Dimana ada area Untuk Skyboard ya Anak-anak bisa berselancar Apa namanya Bermain Skyboard ya Skyboard apa namanya Saya lupa lagi namanya Saya lupa ya Ini Pantai Kutu Sampai sekalian Pada pukul 8 Lewat 20 menit Situasi seperti ini Sampai sekalian Anda bisa melihat Ini sepanjang Kutu ke arah utara ya Dan inilah pantainya Sekarang Tempatnya jadi sedikit kan Ayo lihat Hasilnya jadi sedikit Area parkirnya Area tempat kita berpeng Biasakan disini Sampai banyak ya Dan disini Tetap untuk teman-teman Yang suka berselancar Yang belajar Ini masih banyak ya Dan disini Ada teman saya juga Vlogger Instagram juga Dan termasuk juga Youtuber ya Dia khusus fokus Untuk melihat Yang Ini Yang 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 berselancar Oke Lalu keselatannya Sahabat-sahabat kalian Itu adalah Bandara Ngurah Rai Dan ini Tanah nyampak Ada air asia Sedang siap-siap bendarat ya Tuh Oke kita Perhatikan ya Ini tempat pancing saya Pas di bawah keselapnya Oke 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 Dan ini Adalah Tuh Waduh 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 Banyak kan Sekarang patik kutu seperti ini Tuh Tuh Sekarang ditahan dengan Gitu ya Pembatuan Kalau dulu kan Sebelah sana Nah Di dekat Kartika Plaza ya Nah Dulu kan disini Hanya sepatah sini Nah di Kartika Plaza pake Tapi sekarang Itu sudah sampai kesini Nah Sampai kesini tuh Ya Pake Dari disini pun Oke Saya Anjum lagi ya Disini pun sudah pake tuh Semua menggunakan Tuh Karena air sampai kesini Sampai sekeren Air sampai sini Sampai ke atas sini Ini sekarang patik kutu Sudah sedikit ya Areanya Mясor Oh 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 Tati Oh Oh selamat menikmati nah ini subscribe banyak serai yang ingin belajar ya dan kita simpati sebentar oke kita lihat siapa yang sudah siap-siap dan siap-siap kalau masih belum ada keanehan juga ternyata di Bali ini sekarang ternyata banyak serai para belajar yang sedang belajar peselancar ya banyak banget tuh coba lihat tuh sampai sebanyak itu semoga ada penyempatnya ya terima kasih atas tontonan di tayangan channel raka kanda dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan untuk temen-temen yang ingin menyebabkan pendapatnya silahkan disampaikan di kolom komentar bersama kakanda yang baik Indonesia dilaporkan di pantai kute mantap setelah kita lari dan saya menikmati kopi kelapa ya karena ini juga untuk kesehatan saya katanya kelapa ini juga bisa menetelakan apa jadi yang penting menetelakan haus lah setelah saya jalan kaki oke bersama kakanda saya sudah tiba di pantai kute dan tadi menikmati perjalanan dan saya jalan kaki dari main redata menuju ke sini ya dan suasananya mantap ya tuh jos selamat menikmati selamat menikmati i selamat menikmati Terima kasih telah menonton